Halo semuanya, selamat datang di channel ku lagi Di video kali ini, aku pengen kasih kalian 3 hack dalam menggambar di aplikasi ebispen Untuk hack yang pertama ini, kita akan nge-copy gambar ini dari semua folder ini Biasanya kan kalau aku mau biar ini gak usah Salin berpart-part begini, tinggal simpan foto terus versi transparan Nah disini ada cara lainnya, jadi kita tambah layer dulu Terus ubah pakai pen ini, biasanya kan ini pengaturannya di pen pencair Terus disini kan kalau isi lasso, itu untuk yang bagian shading kemarin aku bahas Nah kita akan coba yang copy pen ini, yang fixed Nah disini kita tinggal tempel bagian ini di tempat yang kalian mau Terus kita atur ukurannya, seberapa yang kalian mau Dan kita tinggal copy di belakangnya aja, misal disini Nah hasilnya kayak gitu, dia agak nge-blur gitu Dan ini otomatis bakalan kesimpan di layer ini Jadi kayak gak berpart-part gitu Nah kalau kita pakai yang copy pen relatif ini, itu dia semacam ada garis gitu Dan ini dia berpindah gitu loh, tuh Jadi pengaturan ininya tuh bakal berpindah Gak diam di tempat kayak tadi Kayak gini Gitu Ya kurang lebih begitu lah ya Jadi kayak gak tetap di satu tempat gitu Mending kalian pakai yang ini aja Kalau kalian copy tinggal bagian muka gitu kan Disini Disini gitu Atau bagian baju Bagian logonya Disini Gitu Terus kalian disini juga bisa atur kepadatannya Ini kalau full Ini kalau agak dikurangin Gitu guys Next kita lanjut ke hack yang selanjutnya Nah untuk hack selanjutnya ini lebih ke lighting Dan aku menemukan dua hack ya Pertama ini kita clone dulu Kedua kita gandakan Ketiga itu Eh Mencet alpha lock Keempat Ganti warna biru tua ini Lalu kelima ini Pakai pen fat Terus diginiin Nah jadi warna biru Keenam Ketambahkan layer Jangan lupa untuk di clip Ketujuh kita pilih menambah Dan kedelapan kita pilih warna orange Ini terserah sih Mau Apa namanya Airbusnya mau yang pakai apa aja Warna ininya Misal aku kuning Ini kita pakai airbus kan Oke Terus kita Terus kita Kiki ini Kira-kira Tuh Sebenarnya sih ini gak harus Biru tua ya Bebas Yang penting warnanya itu gelap Misal aku pilih warna ini aja Aku ganti pen fat Nah gitu Nah gitu Tapi itu jadinya hijau Atau misal ini Atau misal itu kan udah biru Kita pilih menambahnya ini itu Ke warna biru muda Ya gitu Bebas Sebenarnya Untuk warnanya Gitu Ini kalian bisa kurangin aja Seberapa yang kalian mau Nah Itulah kira-kira Untuk yang pertama Kalau yang kedua itu Dia Lebih ke Filter Lalu pilih Di daerah gaya Pilih relief Nah Disini Tuh Kalian bisa Ubah Untuk bagian ininya Mau seberapa Besar Ukuran kepipihannya Misal aku Disini 30 aja Terus ini untuk Tinggi Aduh Warna Cahayanya itu tuh Kalian bisa lihat sendiri Jadi kayak Ada pantulan air gitu loh Kayak kelihatan pantulan air Aku pilih 40 aja Ini kehalusan Kalau kalian lihat Kayak gini Aku pilih Halusnya sama Se Ini aja lah 75 Terus ini Kebundaran Gak usah dipakai Sama Tinggi sorotan ini tuh Gak usah dipakai Karena ini Cuma Nambahin Ini aja sih Warna Cahayanya tuh kayak Terlalu terang gitu Tapi bebas sih Terus sorotan ini Itu lebih Ke warna Bagian ini Ya Nah tuh Kalau warna lingkungannya tuh Lebih ke pencahayaannya Yang Halusnya itu loh Tuh Bisa aku ubah Guning Nah tuh Kiatan kan Ya Gitu lah Untuk hack yang kedua Di lighting Lanjut lagi Kalau ini Lebih ke hack Dalam pembuatan Perspektif ya Pertama Kita Pakai dulu Penggaris yang ini Dua ini ya Kemudian Kita Pilih warna Hitam Misalnya Mau pakai pen Apa aja Kita tarik garis Oke Gitu aja Terus Kita Pencet Ini Lalu Ke bentuk Perspektif Pilih Horizon Kalian Tinggal Atur Bagian Ininya Nah Ini aku Atur dulu Sebentar ya Nah Misal Kayak gini Tuh Kalian tinggal Tambahin Beberapa Karakter Kalian Disitu Misal Aku Pilih Ini Nah Kalian tinggal Taruh aja Sesuai Dengan Perspektif Yang Kalian Udah Edit Tadi Misal Gini lah Ya Aku Taruh Gitu Nah Tuh Jadi Gini Kira-kira Itu adalah Hack yang Terakhir Sekian Dulu Video Kali ini Jangan lupa Untuk Di like Dan juga Subscribe Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai